Intro Pelatih Real Sociedad Imanol Al-Guacil memastikan timnya tampil habis-habisan di laga melawan Paris Saint-Germain dalam lag kedua 16 besar Liga Champions 2023-2024. Sebab, duel melawan PSG kali ini akan jadi hidup mati Real Sociedad di Liga Champions. Pasalnya, Real Sociedad harus menelan kekalahan 0-2 saat bertandang ke markas PSG di lag pertama. Winger Real Sociedad Pake Fustakubo juga mengusung target kemenangan di lag 2 ini. Bintang asal Jepang itu menegaskan pada pemain Real Sociedad siap untuk bertarung habis-habisan melawan PSG. PSG bertandang ke markas Sociedad di Real Arena, Rabu Dinihari waktu Indonesia Barat. Pada lai kedua 16 besar Liga Champions, Les Parisien datang dengan keunggulan 2-0 dari pertandingan pertama. Paris Saint-Germain lolos ke keempat keempat final Liga Champions 2023-2024. PSG lolos setelah sukses mengalahkan Real Sociedad dengan skor 2-0 pada lai kedua 16 besar Liga Champions. Berkat kemenangan ini, PSG lolos ke perempat final dengan keunggulan 4-1. Pada pertemuan pertama di Paris, PSG juga menang dengan skor 2-0. Pada laga ini, PSG turun dengan kekuatan penuh. Kalian Bappe menjadi tumpuan PSG untuk menjepul gawang Sociedad. Bappe membayar kepercayaan pelatih Luis Enrique dengan gol yang dipersembahkan pada menit ke-15 dan ke-56. Pertandingan ini juga menjadi ajang bertemu dua pemain Real Madrid yang Taka Fusakubo dan Kalian Bappe. Bappe sendiri makin santai dikabarkan bakal bergabung dengan Los Pulangkos di musim depan. Sementara Taka Fusakubo merupakan salah satu pemain Jepang Real Madrid beberapa musim lalu. Pertemuan dua bintang El Real ini berlangsung panas di atas lapangan. Bappe selalu menjadi ancaman bagi Kubo CS di lini serang. Sementara Taka Fusakubo juga tak mau kalah. Berapa kali sang pemain melepaskan syuting yang membuat fans PSG sport jantung. Keduanya memang tak selalu bertemu di lapangan. Tapi kedua pemain ini sama-sama memberikan kontribusi yang apik bagi tim mereka masing-masing. Hingga 2 kali 45 kedua tim saling berbalas gol. Namun hingga akhir lagu Les Parisien lah yang layak lolos ke babak berikutnya dengan skor 2-1. Kemenangan ini membuat calon pemain El Real yakni Kylian Mbappe semakin dekat untuk merengkuh juara di PSG. Sedangkan di satu sisi X-Men Real Madrid yakni Taka Fusakubo harus menutup petualangan luar biasa Real Sociedad di ajang UCL di babak 16 besar. Kylian Mbappe sendiri sebut bakal bermain di Real Madrid musim depan. Ia bahkan dikadang-kadang akan menjadi kapten di Los Blancos. Hal itu diungkapkan pesepak bola legendaris Ruth Gullit. Menurutnya kehadiran glumber Perancis itu bisa menjadi kapten mengingat dia pemain muda. Mbappe bakal meninggalkan klubnya Paris Saint-Germain. Pusat kontraknya habis musim panas nanti. Rumor kepindahannya ke Madrid sudah berempus sejak tahun lalu. Namun sepertinya musim depan akan terwujud. Kehadiran Mbappe tersebut dinilai bakal melahirkan Real Madrid baru mengingat Madrid pernah memiliki pemain yang bertambur bintang seperti backup, Luis Vigo hingga Sirajin Zidane. Kakek Fisakubo bahkan ikut bicara mengenai kemungkinan striker PSG Kylian Mbappe bergabung dengan Real Madrid. Ketika saya berbicara dengannya, saya menyadari bahwa dia berbicara bahasa Spanyol. Tidak sangat baik, bahwa dia telah meningkat. Saya pikir dia akan bersiap, kata pemain Jepang itu. Penampilan impresi pemain sayap itu bersama Sirajin Zidane, ketahui telah menarik perhatian matang klubnya Real Madrid. Meski begitu, Kakek Fisakubo belum memberikan kode bahwa dia akan kembali ke Bernabeu dan bermain bersama sang kura-kura ninja Kylian Mbappe. Mbak光, ampollah yang memelai kutai menekahami. Yang kekawa di Bersama panggapan, mereka akan memiliki penerang mulutang opsi badan terse意思, ensenyiknya dalam kulit dapat memperken saya kembali ke Cupa Bersama, mereka mula-kerempuan yang dia terkini. Kikirahan XCAT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!